Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Selamat menyaksikan video dari Ustazah Pelajaran Bahasa Indonesia Pada pelajaran Bahasa Indonesia Kita akan belajar tentang kalimat ajakan Ayo kita baca teks berikut ini Lingkungan sekitar rumahku Ini lingkungan sekitar rumahku Rumah-rumah bersih dan rapi Pohon rindang membuat udara sejuk Tidak ada sampah berserakan Orang-orang berjalan tertib Kendaraan berjalan pelan Anak-anak bermain dengan gembira Mari kita menjaga lingkungan sekitar rumah kita Kita menjaga lingkungan rumah sekitar kita Anak-anak kalimat di atas merupakan kalimat ajakan Ungkapan ajakan merupakan ungkapan Yang mengajak orang lain Untuk melakukan sesuatu bersama-sama Perhatikan percakapan berikut Raihan Besok insya Allah akan diadakan kerja bakti Di lingkungan kita Apakah kamu sudah tahu? Wah aku baru tahu Kalau begitu mari kita ikut kerja bakti besok Nah kata mari kita ikut kerja bakti besok Merupakan kata ajakan Atau kalimat ajakan Astagfirullah Astagfirullah Banyak sekali sampah di sini Ayo kita bersihkan Iya agar kita dapat segera bermain Nah anak-anak Tentu anak-anak tahu kan Kalimat ajakan pada percakapan Di bawah ini adalah tentang Ayo kita bersihkan Itu merupakan kalimat ajakannya Teman-teman Sebelum bermain Mari kita membersihkan dulu tempat ini Setuju Daun-daun ini harus dibersihkan Sampah dan dedaunan harus dikumpulkan Karena bisa diolah menjadi pupuk kompos Setuju Nah anak-anak Pada percakapan di bawah ini Kata ajakannya adalah Mari kita bersihkan dulu tempat ini Lingkungan rumah Benny memiliki taman bermain Benny dan teman-teman yang sering bermain kesana Sore ini Benny mengajak teman-teman bermain Mereka bermain dengan hati-hati Mereka bermain dengan gembira Nah anak-anak Ayo peragakan percakapan Benny dan Udin berikut ini Benny Udara sangat sejuk Mari kita bermain bola di taman Udin Maaf aku tidak bisa Kakiku sedang sakit Benny Oh maaf aku tidak tahu Mari kita bermain yang lain saja Udin Udin Ide yang bagus Kamu teman yang baik Benny Ayo kita ajak teman-teman yang lain Udin Ayo aku sangat suka Nah anak-anak Pada percakapan di bawah ini Ada terdapat kalimat ajakan Ayo kita tentukan mana saja kalimat ajakan Yang pertama adalah Mari kita bermain bola di taman Hebat anak-anak Ada kalimat ajakan berikutnya Iya benar Mari kita bermain yang lain saja Kemudian kalimat ajakan selanjutnya adalah Ayo kita ajak teman-teman yang lain Nah itu merupakan kalimat ajakan Nah selain kalimat ajakan Ada kalimat tanggapan Kalimat tanggapan digunakan untuk menanggapi ajakan dari orang lain Nah setelah diajak biasanya kita menanggapi Nah disini setelah kalimat ajakan ada kalimat tanggapan Dari kalimat mari kita bermain bola di taman Tanggapannya adalah Maaf aku tidak bisa kakiku sedang sakit Nah kemudian dari ajakan yang kedua Mari kita bermain yang lain saja Kalimat tanggapannya adalah Ide yang bagus Kamu teman yang baik Masya Allah Nah lanjut kalimat tanggapan dari ajakan Ayo kita ajak teman-teman yang lain Tanggapannya adalah Ayo aku sangat suka Nah jadi anak-anak Percakapan di atas Mengandung ungkapan ajakan dan mengandung juga Ungkapan tanggapan Ungkapan tanggapan merupakan pendapat pribadi Dengan mengomentari sesuatu Ungkapan tanggapan dapat berubah Tanggapan setuju atau mendukung Atau tanggapan tidak setuju Atau tidak mendukung Nah anak-anak Dalam menyampaikan tanggapan Harus disampaikan secara sopan dan santun Agar tidak menyakiti hati Atau melukai hati orang lain yang mendengarkan Hadis tentang ajakan kepada kebaikan Barang siapa saja yang mengajak kepada kebenaran Maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya Tanpa dikurangi sedikit pun Dan barang siapa saja yang mengajak kepada kesesatan Maka ia akan mendapat dosa seperti dosa yang mengerjakan Tanpa dikurangi sedikit pun Hadis riwayat muslim Jadi dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa Pelajaran tentang kalimat ajakan Kalimat ajakan bisa kita ucapkan Dan kita bisa lakukan Untuk mengajak orang kepada kebaikannya Anak-anak Agar kita mendapat pahala Lebih banyak Tidak boleh mengajak orang lain kepada keburukan Karena itu bisa Mendatangkan dosa untuk diri kita sendiri Alhamdulillah Terima kasih anak-anak yang sudah menyaksikan video ustazah Semoga anak-anak bisa belajar dengan semangat Dan menggiat ya anak-anak Insya Allah Tetap jaga protokol kesehatan Pakai masker kalau keluar rumah Dan tetap laksanakan ibadah-ibadahnya Ayo kita tutup pembelajaran hari ini Dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillah Hirobil alamin Terima kasih anak-anak Assalamualaikum Assalamualaikum